Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir memperkirakan ekonomi Indonesia baru pulih 100% seperti pada masa sebelum pandemi COVID-19 pada kuartal pertama di tahun 2022. Erick memperkirakan hingga akhir 2020, pemulihan ekonomi kemungkinan hanya pulih 40-60%. Sedangkan di 2021, kemungkinan pemulihan ekonomi bisa di atas 75%. Erick menyatakan, selain sektor kesehatan, sektor ekonomi juga harus ditangani secara bersamaan. Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta semua kementerian dan juga lembaga pemerintah lainnya, termasuk pemerintah daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama kinerja dari bisnis BUMN. Bahwa ekonomi kita sampai akhir tahun ini, mungkin bapak-bapak ibu yang berbisnis, recovery-nya mungkin 40-60%. Baru di tahun depan itu bisa 75% ke atas. Baru kuota 1, 2022 bisa 100% seperti 2019. Tentu ini pun tergantung jenis bisnisnya. Karena kenapa? Dengan normal baru ini juga banyak dunia usaha dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.